Pemirsa seorang remaja di Tasik, Balaya Jawa Barat benar-benar nekat. Ia mencuri mobil mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Paul Purnawirawan Anton Carlien pada April lalu. Bukannya berhenti mencuri, remaja ini malah mencuri kembali mobil anggota polisi lainnya. Bukannya mengukir prestasi di usia muda. ER remaja usia 17 tahun ini malah bolak-balik berurusan dengan polisi. Kali ini, ER mencuri mobil CRV milik keluarga anggota polisi. ER kemudian ditangkap di Bandung karena kasus ini dan dibawa polisi ke Mapol, Restasik, Malaya, Kota. ER mengelabui korban dengan pura-pura membeli mobil CRV. Saat sedang tes drive, ER membawa kabur CRV tersebut. Rupa-rupanya, ER pernah melakukan pencurian yang lebih menghebohkan. Ia nekat membawa kabur mobil mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Paul Purnawirawan Anton Carlien. Pencurian itu terjadi April 2020. ER beruntung saat itu karena Anton Carlien tak membawa kasus kerana hukum. Tapi, ER ternyata tidak memanfaatkan pengampunan dari Anton untuk memperbaiki diri. Ia menorehkan kembali catatan kriminal hingga setidaknya tercatat lima kali melakukan kejahatan di wilayah Tasik, Malaya, dan Ciamis. Ia disuruh oleh yang punya kendaraan kemudian dibawa kabur saat dicuci. Nah sekarang dia modusnya pura-pura beli kemudian test drive. Tidak digampingi oleh korban. Dan akhirnya mobil itu dibawa kabur. Menurut catatan polisi, seiring waktu ER semakin berani beraksi. Awalnya, ia mencuri mobil yang ditinggalkan korban di tempat pencucian mobil tanpa ditunggu pemiliknya. Pada karyawan tempat cuci, ER mengaku disuruh pemilik mobil untuk mengambil mobil incarannya. Kali ini, ia mengubah cara pencurian dengan pura-pura melakukan test drive mobil yang dijual korban. Ia pun mengincar mobil yang lebih mahal daripada sebelumnya. ER mencuri CRV yang ternyata milik keluarga seorang polisi. Mobil dicuri di kota Tasik, Malaya, awal Agustus, lalu dibawa ER ke Bandung dan plat nomor mobil diganti dengan plat palsu. Dari Tasik, Malaya, Jawa Barat, Ipung Esmunawar, TV One mengabarkan. Terima kasih.